Intro Namaku Airin Malam ini Aku akan menceritakan pengalamanku Di bulan Oktober tahun lalu Hari itu Di kampusku ada acara pesta kostum Untuk kegiatan malam Halloween Dan aku pun diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut Hampir semua mahasiswa diundang untuk memeriahkan malam itu Dimana Semua diwajibkan untuk menggunakan kostum Ya Kostum Halloween Atau biasanya Berdandan layaknya seperti hantu Sebelumnya Aku mempertimbangkan tawaran kegiatan itu Karena bisa dibilang Aku orangnya penakut Apalagi Jika nanti aku harus melihat mukaku ini Di make up menjadi seram Atau Bagaimana jika hantu yang sedang kutiru Mukanya ini malah mengamuk Dan muncul dengan sosok aslinya Membayangkannya saja Aku jadi takut Tapi Temanku meyakinkanku Bahwa tidak akan terjadi apa-apa Saat itu Sekitar jam 7 malam Aku pun datang ke kampus Dan langsung di make up Kulihat Beberapa temanku pun Mulai dirias Ada yang menjadikan neruo Badannya Mengerikan sekali Lalu Ada juga yang menjadi Sundel bolong Dan hantu-hantu lainnya Sampai Seorang tukang rias pun menghampiriku Dan ia berkata Katanya Aku jadi kuntilanak saja Hah? Kuntilanak? Mendengar itu Aku hanya diam saja Wajahku pun mulai dirias Dan aku disuruh untuk menutup mata Cukup lama Beberapa kali Rasanya mukaku ini Seperti ditempeli kapas berlapis-lapis Dan aku pun jadi ingin Segera melihat mukaku Kira-kira Akar terseram apa nantinya Setelah lama Aku dirias Aku pun disuruh Untuk mengganti pakaianku Kulihat Pakaianku ini kotor sekali Dan ini hanya kain putih yang lusuh Dan di beberapa bagiannya Ada warna merah Seperti darah Lalu Aku mencium bau pakaianku ini Baunya sangat tidak enak Aku tidak suka baunya Lalu Aku pun dipasangnya rambut yang berantakan juga Dan Panjang sekali Aku jadi tidak sabar untuk melihatnya di kaca Sampai Aku pun melihat diriku di kaca Astaga Aku diam sejenak Memandangi mukaku yang seram ini Dan Tiba-tiba Hah? Bahuku Seperti ditepuk dari belakang Dan ketika ku lihat Ternyata itu temanku Temanku bilang Aku jangan terlalu banyak melamun Jika sudah selesai makeup Segera pergi ke aula katanya Karena ternyata Acara sudah dimulai Aku pun melihat waktu Yang sudah menunjukkan Pukul delapan malam Dan itu artinya Acara sudah dimulai Aku langsung menuju ke aula Menyusul temanku yang lainnya Kulihat Ternyata banyak sekali yang ikut pesa kostum ini Mulai dari hantu lokal Sampai non lokal pun juga ada Namun Menurut teman-temanku sih Hantu yang paling seram itu Adalah aku Oleh sebab itu Aku disebut akan menjadi juara best costum malam hari ini Perlahan Aku pun mulai menikmatinya Dan menikuti rangkaian acara yang ada Waktu pun berlalu Seru sekali ternyata juga difikir-fikir Rasanya Aku seperti berada di rumah hantu Sampai tiba-tiba Aku kebelet buang air kecil Aku pun pergi ke toilet yang tak jauh dari aula Ketika aku sedang berada di toilet Kulihat dari kejauhan Ada satu orang yang menghampiriku Sepertinya Penampilannya Tidak jauh beda denganku Aku baru melihatnya selama acara berlangsung Apa mungkin Dia telat datang ya Dia berjalan Dan berhenti di depanku Saat itu Posisiku sedang berada di wastafel toilet Hai Jadi kunti juga ya Samaan dong kita Ucapku Namun Dia tidak menjawab Hanya menatap tajam ke arahku Wajahnya pucat Seolah dia tidak mendengar ucapanku Dia terus memelototiku Dan dia hanya terus diam menatapku Kepalanya menunduk Kemudian Ia berbisik padaku Kamu tidak takut Astaga Seketika Aku melihat wajah perempuan itu menjadi sangat pucat Dia pun tertawa cekihikan Sangat menakutan Sampai Aku pun seketika teriak Karena kini Sosok itu mencoba memegang mukaku Dan Seperti ingin mencahkarku Aku pun kemudian terjatuh Dan tidak sehidurkan diri Setelah terbangun Mukaku kini berantakan Dan penuh dengan air di wajahku Basah Hingga mengenai bajuku Aku pun diberitahu Bahwa tadi Aku mengalami keserupan Aku terus mencoba mencakar mukaku Dan terus berteriak Sampai akhirnya Aku pun disadarkan oleh salah satu temanku Yang bisa dibilang sensitif dengan hal-hal seperti ini Temanku bilang Sosok yang aku lihat itu Tidak suka denganku Karena aku Sudah menyerupai dirinya Mendengar itu Bedanku sangat lemah sekali Karena Aku tidak bermaksud seperti itu Namun Ini menjadi pembelajaran untukku Seharusnya Aku meminta izin terlebih dahulu Tidak seenaknya berdandan seperti ini Karena mungkin saja Hal-hal seperti ini Malah mengundang mereka untuk datang Meskipun pada dasarnya Aku Tidak bermaksud Seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya